Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman sekalian video ini adalah video untuk mengawali pelatihan stata di tahun 2020 di jurusan ekonomi pembangunan fakultas ekonomi dan bisnis universitas Ahmad Dahlan video ini harus kalian tonton dan kalian ikuti sebelum pelatihan di hari pertama nanti kalian akan laksanakan oke hal yang pertama harus kalian persiapkan sebelum mengikuti pelatihan adalah pastikan kalian membuat folder di komputer kalian caranya adalah dengan masuk ke windows explorer dan kemudian membuat suatu folder khusus untuk menyimpan data yang akan kalian gunakan di pelatihan stata nanti triknya adalah dengan memberikan nama folder sesingkat mungkin ya jangan terlalu panjang syukur kalau bisa menggunakan satu kata saja misalnya latihan oke jika kalian ingin memberikan nama yang agak panjang terdiri dari lebih dari satu kata tolong pisahkan itu dengan underscore misalnya latihan underscore stata seperti ini kemudian kalian klik enter dan kemudian kalian bisa simpan data-data yang akan kalian gunakan sepanjang pelatihan disini oke itu saja cara atau persiapan untuk memulai pelatihan stata yaitu dengan cara membuat folder untuk menyimpan data kalian kemudian 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 setelah kalian memiliki folder khusus yang akan kalian gunakan untuk menyimpan data kita akan mulai membuka stata yang pertama kalian klik icon stata disini ya kemudian kalian maximize atau perbesar ukuran layarnya sehingga menjadi tampilan penuh oke seperti ini baik ini adalah stata versi 14.2 yang saya miliki ya stata terbaru saat ini adalah stata 16 ya jika kalian punya uang silahkan beli oke nah pengetahuan awal dari stata pada kali ini adalah mengenai user interface atau tampilan muka dari stata 14 jika kalian lihat disini ada beberapa bagian dari stata yang paling atas merupakan menu-menu yang kalian bisa gunakan ya cukup klik menunya banyak sekali mulai dari file kemudian edit data graphics dan seterusnya kemudian disini juga ada beberapa icon yang di beberapa kesempatan akan kalian gunakan dan ini merupakan shortcut dari beberapa fungsi stata namun yang paling penting dari stata adalah beberapa window atau jendela yang tampak di layar baik window utama adalah window command atau window perintah ya seperti yang kalian ketahui bahwa untuk menjalankan stata kita bisa menggunakan menu yang ada di atas maupun menghentikan suatu perintah yang kita sebut sebagai syntax kita akan belajar mengenai perintah ini di pelatihan stata yang penting kalian tahu adalah bahwa untuk menulis comment window kalian harus tulis disini oke misalnya kita akan mengetikkan suatu perintah yaitu browse ya browse adalah suatu perintah stata untuk menampilkan data set yang sudah kita miliki ya jika ketik kita ketik browse disini kemudian kita tekan enter ya maka otomatis stata akan membuka yang namanya data editor dalam mode browse ya karena datanya belum kita miliki maka tabelnya ini masih dalam kondisi kosong oke kita akan kembali lagi ke tampilan awal kita minimize dulu perhatikan teman-teman disini ya comment browse itu akan otomatis tampil di window ini jadi window yang sedang kita lihat bersama adalah window output dimana setiap perintah yang kita ketik disini dan kemudian kita execute atau kita jalankan akan muncul di output window disini oke kemudian perintah atau comment yang sudah kita ketikan dia akan otomatis terkam disini di sebelah kiri ini adalah review untuk comment yang sudah kita eksekusi jika kalian sudah mengeksekusi seribu perintah misalnya maka disini akan ada seribu baris perintah yang akan terkam selama kalian masih menjalankan sesi yang sama kemudian di sebelah kanan itu ada yang namanya variables window disini akan menampilkan variable-variable yang kita miliki dalam suatu data set oke karena kita belum punya data maka disini masih kosong kemudian di bawahnya ada properties artinya ada informasi mengenai variable-variable yang ada di data kita mulai dari nama label tipe format dan seterusnya oke kita akan coba membuat table atau membuat data set secara manual oke perintahnya adalah input datangkanlah kita memiliki atau ingin memiliki variable x dan y maka kita kita kentikan input x y seperti ini kemudian kita satu persatu mulai mengisi nilai observasi untuk masing-masing x dan y misalnya di observasi pertama nilai x nya 20 kemudian nilai spasi nilai y nya adalah 20 atau 129 ya tolong diperhatikan bahwa untuk mengisi nilai x dan y kalian harus memisahkannya dengan spasi kemudian klik enter di observasi yang kedua kita ketik lagi 30 misalnya dengan 154 kemudian 40 dengan 159 kemudian yang terakhir misalnya 45 dengan 178 oke begitu kalian selesai memasukkan variable x dan y beserta dengan nilainya masing-masing kalian akhiri dengan ketik command n ya bisa kita lihat disini ya perintah-perintah yang sudah kita eksekusi akan terkam semuanya disini kemudian outputnya akan ditampilkan di output window dan sekarang di variable sudah ada isinya yaitu variable x dan variable y nah tentu saja karena kita sudah memiliki data set data set kita sudah ada angkanya nih sekarang bagaimana cara mengetahuinya cukup ketik br atau bruce jadi bruce itu bisa disingkat menjadi br biasanya perintah setata itu bisa ditulis secara lengkap seperti ini atau cukup dengan mengetikkan tiga huruf pertama dari suatu perintah atau dua huruf pertama suatu perintah kita coba dengan menggunakan br sudah terlihat bahwa kita sudah memiliki variable x dan y nah ini adalah salah satu cara melakukan input data ke setata ya secara manual kita akan belajar lebih lanjut bagaimana caranya memasukkan data ke format setata di pelatihan setata di hari pertama oke kita tutup dulu kira-kira seperti itu ketika nanti akan menjalankan setata yang penting kalian tahu bahwa ini loh cara menggunakan setata baik video ini akan saya akhiri silahkan dipahami atau silahkan latihan sendiri di rumah sebelum kita mengikuti pelatihan di hari pertama terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih